Dan pemeriksaan untuk mengontok informasi terbaru pemeriksaan VIA Valen, kita segera bergabung dengan subdit 4 tipiter di Treskrim Ompolda, Jawa Timur, AKBP Rofik Ripto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rofik. Selamat sore Mas Abrahman. Ya, Pak Rofik kami ingin mengetahui apa yang didalami penyidik dari kehadiran VIA Valen pada hari ini dalam kasus yang Anda sedang tangani. Baik Mas Abrahman, jadi hari ini kita menganggil VIA Valen sebagai saksi kasus kosmetik yang kita tangani. Tentunya hal-hal penting yang akan kita cari adalah sejauh mana VIA Valen memahami bahwa produk tersebut adalah ilegal. Yang kedua, standar operasional yang harusnya digunakan oleh komunitas pariwara ketika mereka akan menerima endorse. Kemudian yang berikutnya adalah legalitas yang seharusnya dicek oleh para penerima endorse, sehingga apa yang akan dilakukan itu harusnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke, baik sejauh ini pemeriksaan terhadap VIA Valen dan Nelakarisma dua hari lalu, bagaimana perkembangannya Pak Rofik? Masih kita dalami Mbak Neza, jadi pemeriksaan ini tentunya menjadi substansial karena keterangan dari artis ini akan bisa mendukung dan mungkin nantinya kita bisa menjadi alat kopi terkait dengan kasus yang lain. Karena kan ada dua sisi, yang pertama adalah masalah undang-undang tentang kesehatan masalah kosmetik, yang kedua adalah masalah perlindungan konsumen, berkait dengan beberapa masyarakat yang sudah menanyakan ke pihak penduduk Polda Tewa Timur, kaitan produk yang mereka juga gunakan. Harapan saya di lapangan tidak ada korban yang mungkin menderita atau mungkin menjadi korban produk ini, harapan saya seperti itu. Oke, Pak Rofik dari dua artis yang sudah diperiksa, apakah keduanya mengetahui kalau misalnya produk kosmetik yang mereka iklankan adalah ternyata kosmetik ilegal? Kalau dari jawaban yang kami dapat, itu mengatakan tidak mengetahui, cuman kan kalimat patut ditubah ketika produk yang digunakan untuk, maksud kami, produk yang diendusi itu di situ tidak mencantumkan level kata luarga, di situ juga tidak ada sekel yang menutup produk itu. Terus kemudian, ingredient dari bahan-bahan yang ada di dalam botol itu juga tidak disebutkan. Itu sebenarnya sudah menjadi sebuah ketentuan hukum secara objektif, seluruh warga masyarakat harus mengetahui itu sebenarnya. Kami memperoleh informasi bahwa selain Via Valen, akan memanggil beberapa artis lainnya yang turut mengendorse obat kosmetik itu. Kami ingin tahu siapakah mereka, Pak Rofik? Masih ada beberapa yang sudah kita layangkan itu untuk NR juga sudah layangkan, terus kemudian OR juga sudah kita layangkan. Sepertinya nanti di awal tahun baru akan dihasilkan, memang kan sudah ada perayaan natal dan tahun baru mungkin. Oke, Pak Rofik, sampai di sana. Seberapa parah sesungguhnya dampak dari penggunaan kosmetik ilegal ini? Karena Anda sempat mention tadi, Anda sempat sebutkan tadi soal korban. Iya, ada beberapa telepon yang masuk mengkonfirmasi kepada pihak penyitir kaitan dengan kodak itu. Karena ada kemiripan lama juga dengan kodak-kodak yang cukup familiar di masyarakat perkotaan. Tapi kami melihat derma skincare yang ini dengan derma skincare yang mereka indikasi itu juga ada yang beda. Nah, yang dari beberapa telepon yang dia dari luar pulau, itu ternyata produk yang sedang kita tangani ini. Sehingga harapan saya tidak ada korban gitu. Oke, Pak Rofik, dari beberapa keterangan yang kami dapat disebutkan bahwa para artis yang mengendorse produk ini mendapatkan fee sekitar 7-15 juta per minggunya. Sementara Nela Karisma mengaku hanya menerima 1,5 sampai 3 juta per minggunya. Yang benar yang mana, Pak? Yang yang masih kita terdokan. Karena di pembukuan pembayaran ini kita belum bisa dapat. Terus kemudian dari Nela sendiri kemarin memberikan informasi bahwa proses pemberian itu juga tidak ada bukti pembayarannya di tanda tangan. Informasinya ada sempat ditransport. Jadi, kita masih mencoba menelusuri dari raseling koran saksi yang kita terdiksa. Terima kasih. AKBP Rofik sudah menyampaikan informasi terkait dengan pemeriksaan via Valet yang berlangsung hari ini di Polda, Jawa Timur. Baik, selamat sore. Terima kasih, Pak Rofik. Terima kasih.